Pertunjukan sintren diawali dengan si pawang mengikat si penari sintren dengan tali tambang mulai dari leher hingga ke kaki. Selamat datang kembali di Kaya Malaysia. Selamat datang kembali di Kaya Malaysia. Atau bahkan sampai saat ini masih dilakukan. Kebanyakan orang mendefinisikan kebudayaan berupa kesenian dan adat istiadat yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Salah satu dari bentuk kebudayaan yang sering kita lihat adalah seni tari. Dimana disajikan dengan berbagai gerakan yang indah dan biasanya memiliki pesan tertentu kepada orang yang melihatnya. Salah satu kesenian yang ada di Cirebon, Jawa Barat adalah seni tari yang disebut dengan tari sintren. Kesenian tari ini merupakan seni tari khas dari Cirebon, Jawa Barat. Istilah sintren berasal dari kata si yang berarti ungkapan panggilan dari bahasa Cirebon yang berarti ia atau dia, lalu tren atau tri yang berarti putri. Jadi arti dari sintren adalah ia putri. Maksud sebenarnya, ia yang menari bukanlah penari sintren, namun roh seorang putri. Seni tari sintren ini mengandung unsur mistik dan magis, sehingga tidak boleh dibuat untuk mainan. Jadi tari sintren ini biasanya dimainkan oleh penari wanita yang menggunakan kostum dan kacamata hitam. Sebelum melakukan tarian ini, biasanya si penari masuk ke dalam kurungan yang ditutup oleh kain. Asal mula munculnya tarian ini tidak terlepas dari sebuah cerita yang melatar belakangi tarian ini. Ada dua versi berbeda yang menceritakan asal mula sintren. Versi pertama yang berkembang di Cirebon yaitu bercerita tentang seorang ibu dan putra atau putrinya yang menunggu ayah atau suami mereka pulang sebagai nelayan yang mencari ikan di laut. Versi kedua menceritakan tentang kisah percintaan Raden Suandono dan Sulasi, seorang putri dari desa Kalisala. Sayangnya hubungan di antara keduanya tidak mendapatkan restu dari Ki Bahurekso. Akhirnya Raden Suandono memilih bertapa dan Sulasi menjadi seorang penari. Meskipun begitu, pertemuan keduanya tetap berlangsung melalui alam gaib. Pertemuan tersebut diatur oleh ibunda yaitu Dewi Rantamsari yang memasukkan roh Bidadari ke tubuh Sulasi. Pada saat itu pula, Raden Suandono yang sedang bertapa dipanggil oleh roh ibunya untuk menemui Sulasi. Dan terjadilah pertemuan antara Raden Suandono dan Sulasi. Jadi sejak saat itulah setiap diadakan pertunjukan sintren, sang pawang akan memasukkan roh Bidadari ke penari dengan catatan, penari masih dalam keadaan suci atau perawan. Sintren lekat dengan unsur magis dan sakral. Sebelum melakukan ritual, persyaratan yang harus dilakukan oleh penari sintren diantaranya adalah berpuasa dan mandi kembang. Konon pada saat menarikan tarian sintren ini, penari tidak sadarkan diri alias kerasukan. Sebelum memulai pertunjukan, prosesi-prosesi yang dilakukan ketika mengadakan sebuah pertunjukan sintren atau mengadakan ritual sintren ini adalah Sebelum memulai pertunjukan, akan dilakukan dupan terlebih dahulu, yaitu berdoa dengan diiringi membakar kemenyan oleh pawang dengan tujuan memohon perlindungan kepada Tuhan agar selama pertunjukan terhindar dari marah bahaya. Pertunjukan sintren diawali dengan si pawang mengikat si penari sintren dengan tali tambang mulai dari leher hingga ke kaki sehingga tidak mungkin sintren dapat melepaskan ikatan tersebut dalam waktu yang singkat. Terima kasih telah menonton! Kemudian sintren akan dimasuki roh, biasanya adalah roh Dewi Lanjar Jika benar seng Dewi Lanjar, maka penari akan terlihat lebih cantik dan membawakan tarian dengan cantik dan mempesona Kemudian si penari sintren akan dimasukkan ke dalam carangan atau kurungan setelah sebelumnya dibekali dengan pakaian pengganti Tabuhan buyung dan tembang sinden terus menggema Pauang tak henti-hentinya membacakan mantra dengan asap kemenyan yang mengepun Penari lain akan menari sambil menabur bunga dengan mengelilingi kurungan Penari sintren dapat berhias dalam kurungan yang sempit dalam keadaan terikat dengan waktu yang singkat dan tidak sadarkan diri Setelah ditandai dengan bergetarnya kurungan Pauang kembali membacakan mantra Maka muncullah penari sintren yang sudah cantik jelita dari balik kurungan Sang sintren sudah berganti dengan pakaian yang bagus layaknya penari dan menggunakan kacamata hitam Sang pawang kembali membacakan mantra Seketika pula Sang sintren menari Ada pula istilah balangan Yaitu pada saat sintren sedang menari Maka dari arah penonton Ada yang melempar sesuatu ke arah penari sintren Biasanya berupa uang logam Begitu uang logam mengenai tubuh Maka sang penari sintren akan jatuh pingsan Sebelum jatuh sampai ke tanah Sintren akan ditangkap oleh dua orang penjaga Yang selalu berada di sekelilingnya Pada saat itu pawang akan membangunkan kembali roh yang ada di dalam sang penari sintren Dengan menggunakan mantra-mantra tertentu Jika tarian sudah selesai Sang penari dimasukkan kembali ke dalam kurungan Dan tak lama keluarlah anak gadis Yang baru sadar itu Ajaibnya Ia kembali mengenakan pakaian Yang pertama kali dikenakannya sebelum menari Yang pertama kali dikenakannya looking ating selain pertunjukkan image sintren ini juga memiliki pesan khusus atau menyelipkan pesan kebaikan kepada manusia agar menjauhi hal-hal yang bersifat napsu dan keserakahan dalam menjalani kehidupan seperti pada beberapa bagian tari sintren ini pada penari sintren yang menggunakan kacamata hitam kemudian dilempar logam atau diberikan uang lalu si penari itu jatuh pingsan menurut Sultan Sepu Alif, hal tersebut mengingatkan kita sebagai manusia agar tidak lupa diri dalam kehidupan dunia kacamata dilambangkan sebagai sesuatu yang gelap dalam menjalani kehidupan sehingga manusia perlu hati-hati agar tidak salah langkah makna filosofi dari penari yang jatuh setelah dilemparkan uang tersebut yaitu manusia semakin banyak uang, cenderung semakin lupa diri dan dari situlah menjadi pangkal kejatuhannya selain itu pesan lainnya yang dapat disimpulkan dari properti kurungan ayam yang digunakan penari untuk menaungi penari sebelum melakukan aksinya dalam istilah dicerebon kurungan ayam bermakna ranggap yang melengkung artinya dari fase hidup manusia bisa terlihat bagaimana dia meraih keberkahan hidup dimana manusia dari bawah akan berusaha menuju puncak namun setelah berada pada puncaknya manusia kembali lagi ke bawah dari tanah kembali pada tanah dilahirkan dalam keadaan lemah akan dikembalikan pada keadaan yang lemah pula terlepas dari hal magis yang menyelubungi tarian ini masyarakat cerebon terus melestarikan tarian sintren oke teman-teman jadi sampai situ dulu informasinya gimana menurut kalian? aku pengen banget denger dari teman-teman semua apalagi teman-teman cerebon yang mungkin ada informasi yang miss yang tadi aku sampaikan mungkin bisa diperbaiki juga dan yang jelas masih banyak banget tarian-tarian dan tradisi-tradisi unik yang ada di Jawa Barat terutama di Indonesia nah sampai disini gimana menurut teman-teman? apakah di daerah kalian masih ada tradisi-tradisi ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan unik yang masih dijalani oleh masyarakat sampai saat ini? please komen banget di bawah ya terus buat kalian yang request-request tentang sesuai tema pada segmen kali ini boleh banget request-request di kolom komentar pastinya aku bakal lanjutin segmen ini kalau respon teman-teman baik juga soal segmen ini juga teman-teman kalau suka sama video ini jangan lupa like-nya yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya juga jangan lupa nyalain lonceng juga biar teman-teman gak ketinggalan video dari EKFT Channel dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pada tahu tentang tradisi dan kebudayaan yang ada di Indonesia see you on the next video I'll see you soon then guys and salam budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati